Pemirsa di sejumlah lokasi di Jakarta masih terendam banjir. Bahkan demi menghindari banjir, pengendara sepeda motor diizinkan melintas di jalan tol. Sementara pihak RSCM belum dapat memastikan ada tidaknya kerusakan pada alat-alat medis yang sempat terendam banjir. Para pengendara sepeda motor ini diizinkan melintas di jalan tol Cilincing, Jakarta Utara. Bijakan ini diambil antara ruas jalan Cacing-Cilincing, Jakarta Utara di depan KBN Cacing, hingga Senin siang masih terendam banjir dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Namun bagi pengendara sepeda motor diharuskan turun di pintu kuartal Semper Timur, karena kawasan tersebut sudah terbebas dari banjir. Sementara di kawasan Kelapa Garing, Jakarta Utara, banjir mulai surut. Dari ketinggian air 1 meter, Senin sore, tinggian air di jalan rai kelapa hibrida menuju tipar Cakung, sekitar 15 cm. Kontur jalan yang lebih rendah mengakibatkan hanya satu jalan protokol saja yang masih banyak. Meski demikian, mobil serta motor masih dapat melintas. Sehari setelah terendam banjir, pihak Rumah Sakit Cipta Mangunkusomo, Jakarta Pusat masih membersihkan dan mengeringkan sejumlah peralatan medis yang sempat terendam air di ruang radiologi dan radioterapi. Pembersihan juga dilakukan sebelum memasihkan alat kesehatan tersebut masih dapat berfungsi. Tetapi untuk menyalakannya harus dalam kondisi kabelnya kering. Jadi kalau Anda menanyakan mesinnya rusak kah? Kita belum tahu karena kita masih matikan. Kita berharap bahwa mesinnya nggak apa-apa karena mesin tidak terendam air. Yang kita khawatirkan cuma ini kabelnya jangan sampai waktu kita pasang dia koslet karena basah. Itu saja. Meski peralatan medis sempat terendam banjir, namun tak berdampak pada antrean pasien di RSCM Jakarta Pusat. Dan pemirsa seperti apa kondisi terkini banjir di kawasan Cakung, Jakarta Utara? Sudah ada armalina di daerah tersebut. Ya armalina apakah banjir sudah surut malam ini armalina? Ya April dan juga pemirsa untuk ruas jalan di Cakung, Cilincin, Jakarta Utara. Tepatnya di depan KBN ini masih terendam banjir. Bisa dilihat di belakang sana April dan juga pemirsa bahwa ketinggian banjir ini masih cukup tinggi. Meskipun sudah mulai surut. Di mana tadi sore ketinggian sekitar 40 hingga 60 cm. Namun saat ini sudah mulai turun sekitar 30 hingga 50 cm. Dan dari pandangan kami ini untuk kendaraan yang berani untuk melintas hanyalah kendaraan besar seperti truk-truk besar. Namun saat ini memang untuk kendaraan sedan sudah mulai diperbolehkan melintas. Dan dari petugas di Shub pun juga terus berjaga di sekitar untuk melakukan sosialisasi. Dikarenakan untuk kendaraan motor sampai saat ini masih belum bisa melintas. Karena ketinggian ini masih cukup tinggi yaitu sekitar 30 hingga 50 cm. Dan petugas di Shub juga memberikan sosialisasi kepada pengendaraan motor. Untuk berputar balik dan bisa melintas ataupun menggunakan tol darurat yang saat ini diperbolehkan untuk mobil maupun kendaraan bermotor yang bisa masuk dari pintu tol keluar KBN. Dan sampai saat ini memang ketinggian air pun juga masih cukup tinggi. Selain itu tadi sore saat di jam pulang kerja kami juga melihat bahwa karyawan yang bekerja di kawasan berikat Nusantara ataupun KBN ini juga cukup kesulitan saat mereka hendak keluar dari kawasan KBN untuk ke depan jalan raya. Karena tadi di dalam KBN pun juga terendam banjir yang cukup tinggi sekitar 40 hingga 60 cm. Sehingga karyawan yang akan pulang ini pun juga dievakuasi menggunakan perahu karet ataupun dibantu dengan menggunakan mobil truk besar untuk keluar dari kawasan KBN menuju ke depan jalan raya April. Ya Merlina kalau kita lihat di belakang Anda terjadi kepadatan. Apakah kepadatan ini dikarenakan masih adanya genangan banjir? Armalina di sana? Ya silakan Armalina. Ya Armalina kalau dilihat di belakang Anda ini kan terlihat sangat padat begitu lalu lintas. Apakah kepadatan ini dikarenakan genangan banjir yang masih ada di sana Armalina? Baik, sepertinya kita terputus dengan Armalina. Pemirsa kita akan coba sambungkan kembali nanti. Terima kasih Armalina sudah melaporkan dari Cakung, Jakarta Utara. Pemirsa akibat hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah wilayah di Jakarta kembali terendam banjir. Bukan hanya perumahan, bahkan rumah sakit pun juga turut kebanjiran. Hujan dengan intensitas tinggi yang turun sejak minggu dini hari menyebabkan beberapa permukiman di Jakarta terendam banjir. Seperti di Pulau Gadung, Jakarta Timur, banjir yang mencapai lebih dari 1 meter membuat petugas langsung mengevakuasi bayi, anak-anak, dan sejumlah warga korban banjir. Evakuasi dilakukan secara bergantian menggunakan perahu karet. Permukiman elit di Pulau Mas, Jakarta Timur juga terendam banjir hingga 1,5 meter. Banjir yang terjadi merupakan ketiga kalinya di tahun 2020 dengan ketinggian banjir terparah. Air mulai naik sejak pukul 2 dini hari dan mencapai puncaknya pada pukul 6.30 pagi. Ratusan rumah pun terendam banjir hingga ke dalam rumah. Belum lagi di permukiman elit Green Garden, Kedoya, Jakarta Barat. Sejak minggu pagi, kawasan ini terendam banjir hingga 40 cm. Warga yang ingin beraktifitas harus menerobos jalan yang tergenang air. Buruknya saluran air dan hujan ras menyebabkan perumahan elit ini sering tergenang banjir. Banjir di perumahan Green Garden hingga jalan panjang Jakarta Barat juga sempat menyebabkan lalu lintas dari arah selatan menuju Daan Mogot tersendam. Bukan hanya perumahan, hujan ras pada minggu didi hari sempat membuat rumah sakit Cipto Mangun Kusumo atau RSCM Jakarta terendam banjir. Air menggenangi selasa rumah sakit dan beberapa ruang pemeriksaan diantaranya radioterapi dan radiologi. Ya, berusaha banjir tidak hanya terjadi di Jakarta. Banjir juga melanda kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selain merendam permukimanan warga banjir, kali ini juga merendam RSUD Kraton, Pekalongan, Jawa Tengah. Inilah evakuasi yang dilakukan petugas Dalmas Polres Pekalongan saat mengevakuasi seorang warga yang sempat terjebak banjir. Akibat banjir yang parah, sejumlah petugas Dalmas Polres Pekalongan kota bergerak cepat untuk menyisir lokasi dan melakukan evakuasi ke beberapa tempat. Banjir parah yang terjadi di Pekalongan Jawa Tengah sejak minggu kemarin mengakibatkan banyak lokas yang terjadi di Jawa Tengah. Banjir dengan ketinggian setengah hingga satu meter tersebut, tidak hanya melumpuhkan seluruh pelayanan, namun juga berpotensi merusak fasilitas yang ada karena ketinggian air terus beranjak naik. Kondisi banjir menyebabkan pasien yang sedang dirawat cukup memprihatinkan karena berada di tengah banjir di saat sedang sakit. Menurut Wakil Direktur RSUD Kraton, Zaki Mubarok, dua ruangan rawat inap pasien yakni ruang mawar dan wijaya kusuma menjadi yang terparah terendam banjir. Sementara itu untuk mengurangi dampak banjir yang merendam, pihak rumah sakit mengoperasikan seluruh mesin pompa untuk menjerut air dari ruangan pasien. Hingga kini hujan masih terus turun di wilayah Pekalongan. Curah hujan yang tinggi membuat masyarakat menjadi lebih waspada. Terima kasih telah menonton!